Saya akan menunjukkan bagian paling kaleng pada mobil ini Salah satunya ada pada bagian plat plafon ini Pada saat saya ketok Wih, lihat sendiri ya, sampai bisa masuk loh Ini menunjukkan platnya begitu tipis, begitu berisik, dan begitu kaleng Otomatis pada saat hujan sangat terdengar dengan jelas Setelah ini, bagian plat pada plafon ini akan kita pasang pervitek 2 lapis Dan kita akan lihat hasilnya Setelah dipasang pervitek 2 lapis, inilah hasilnya Wih, jadi terdengar lebih tebal, lebih kokoh, dan lebih berisi Hai Sobatokris, kembali dengan saya Robin Sekarang ini di workshop kami yang berlokasi di Tanjung Duren, Jakarta Barat Lagi kedatangan mobil yang tidak kalah kaleng dengan adiknya Brio Yaitu Mobilu RS 2020 Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tokris Dan ikuti terus video ini Dikarenakan mobil sejuta umat ini sudah terkenal dengan kekalianannya Maka Otomatis menyarankan pemasangan Profitek Pake Full Yang meliputi 2 lapis pemasangan pada plafon 2 lapis pemasangan pada lantai 3 lapis pemasangan pada 4 sepak bor 3 lapis pemasangan pada 4 pintu 3 lapis pemasangan pada pintu bagasi Dan terakhir, pengisian ruang kosong dalam dashboard Dan terakhir, pengisian ruang kosong dalam Dan terakhir, pengisian ruang kosong dalam Ini akan menunjukkan bagian paling kaleng pada mobil ini Salah satunya ada pada bagian plat plafon ini Pada saat saya ketok Wih, lihat sendiri ya, sampai bisa masuk loh Ini menunjukkan platnya begitu tipis, begitu berisik, dan begitu kaleng Otomatis, pada saat hujan sangat terdengar dengan jelas Setelah ini, bagian plat pada plafon ini akan kita pasang Profitek 2 lapis Dan kita akan lihat hasilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah dipasang Profitek 2 lapis, inilah hasilnya Jadi terdengar lebih tebal, lebih kokoh, dan lebih bersih Sehingga suara hujan dan teri matahari sudah teredam dengan sempurna Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!